Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padle Gapet Channel Channelnya Orang Banjar Guys kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya guys Terutama buat kalian pecinta kucing-kucing ya guys Nih ada kucing aku ya guys Ada Mami Putri yang sedang bersama Ita Yang sedang menyusu ya guys Sambil tidur-tiduran ya guys Dan juga ada si Miko ya guys Si kakak jantan ini yang sedang termenung Bagaimana guys kucing kalian di siang hari ini Apakah kucing kalian sedang termenung seperti kucing aku ini guys Dan bersantai ria atau sambil menyusu ya Komen di bawah ya guys Semoga saja kucing kalian selalu sehat ya guys Seperti kucing aku ini ya guys Lucu gak kucingku guys Ayo guys Lucu kan? Lucu kan? Nah Oke guys Nah sebelum aku menyampaikan Konten ini yang sangat penting dan menarik ini ya guys Untuk kita bahas sebagai pecinta kucing ya guys Aku minta tolong dulu sama kalian untuk Please subscribe, comment, like, and share ya guys Please guys Satu subscribe saja ya guys dari kalian Sangat membantu banget ya guys Membantu untuk mendukung ya Agar channel aku semakin berkembang Semakin maju Semakin sukses Semakin viral Semakin terkenal Dan kucing aku semakin sejahtera ya guys Makanya guys Kita sebagai cat lovers ya guys Harus saling membantu loh guys Saling membantu ya guys Agar channel kucing ini semakin diminati oleh Para youtube-youtube-youtube di seluruh dunia ya guys Makanya guys Jangan lupa kalian harus subscribe, komen, like, and share Subscribe ya guys Subscribe karena subscribe itu gratis Oke guys langsung saja guys Aku menginformasikan kepada kalian Bagaimana sih cara mengatasi kucing yang trauma Ya guys yang trauma Nih guys simpak ya guys Simpak sampai selesai Dan jangan kalian Skip ya guys Hai sobat Semua pecinta kucing Pada kesempatan kali ini ya Seperti biasanya Aku akan memberikan wawasan mengenai Hewan peliharaan Terutama kucing Yang tentunya Sangat bermanfaat Untuk pengetahuan tambahan kita Dan Panduan dalam menjalankan perawatan kucing Sehari-hari Terutama kucing kampung ini ya guys Nah kali ini aku ingin Menginformasikan kepada kalian Bagaimana sih cara mengatasi Kucing yang trauma Seperti yang dialami oleh kucing aku ini ya guys Tentunya Kucing terkadang mengalami Sesuatu yang membuatnya takut Seperti Dengan benda-benda Kucing lain Pada manusia Atau benda-benda tertentu Yang pernah menyakitinya Hingga membuat si kucing tersebut Stress Ya Depresi Dan ketakutan Yang sangat berat banget ya Jika Si kucing tersebut Mendekat Atau menemui Penyebab Si kucing tersebut Mengalami trauma ya guys Nah tentunya Kita sebagai pemilik ya guys Harus mengembalikan Rasa percaya diri Si kucing tersebut Dan Kembali menyembuhkannya Dari trauma Agar Kucing tersebut Mampu beraktifitas kembali Dan Dia menjadi Periang Bahagia Senang Sepanjang harinya ya guys Nah simak ya guys Sampai selesai Yang pertama itu ya guys Kita harus pahami dulu Ciri Ciri kucing tersebut ya guys Nah Sebelumnya ya guys Kalian harus Memahami dulu Terlebih dulu Apa saja sih Gejala Kucing yang memiliki Trauma Terhadap Hal-hal Atau benda-benda Yang membuat Kucing tersebut Merasa ketakutan Nah umumnya Hal tersebut Dapat terjadi Pada perubahan Sikapnya loh guys Menjadi Lebih banyak diam Berkurang Napsu makannya Kucing memiliki Daya ingat Yang tajam Sehingga Kucing Mengalami sesuatu Yang sangat menyedihkan Atau menyenangkan Apabila Kucing tersebut Akan mudah Mengingat Sesuatu hal Yang membuatnya Takut tersebut Kucing yang trauma Akan sesuatu Akan terus menghindar Dan Ketakutan Jika berdekatan Dengan penyebab Trauma Tersebut Nah hal itu Dilakukan Untuk melindungi Dirinya Sebab Kucing memiliki Naluri hewani Tentang segala Sesuatu Yang Tidak menyenangkan Untuknya Atau Sesuatu yang Pernah menimbulkan Bahaya Bagi kucing Tersebut Yang kedua Itu kalian bisa Cari tahu Penyebabnya Nah Jika Kucing kalian Mengalami Gejala Seperti yang Aku sebutkan Tadi Kalian harus Cari tahu Dulu Apa yang Membuat Kucing itu Merasa Stress Depresi Ketakutan Hal itu Dapat Ditandai Dengan Perubahan Sikap Kucing Tersebut Jika Kucing kalian Berubah Menjadi Agresif Atau Ketakutan Ketika Berdekatan Dengan Barang Tertentu Misalnya Dekat Dengan Sapu Karena Ia Pernah Dipukul Dengan Sapu Lalu Si Kucing Tersebut Menghindar Dan Takut Pada Seseorang Karena Mungkin Kucing tersebut Pernah Diperlakukan Tidak Baik Oleh Orang Tersebut Nah Ketika Kalian Telah Mengetahui Penyebabnya Maka Selanjutnya Kalian Memberi Terapi Untuk Membuat Kucing Kalian Merasa Cemas Tersebut Kembali Hilang Dan Membuatnya Mampu Menghilangkan Segala Ketakutannya Akan Penyebab Tersebut Kalian Mau Nggak Melakukan Itu Demi Kucing Kalian Agar Kucing Kalian Tidak Trauma Lagi Ayo Bantu Kucing Kalian Yang Ketiga Kalian Jauhkan Dari Penyebab Trauma Untuk Tidak Membuat Semakin Takut Maka Kalian Harus Jauhkan Terlebih Dahulu Dengan Benda Benda Atau Sesuatu Yang Menyebabkan Kucing 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 Trauma Agar Kucing Kalian Tenang Dan Diberikan Waktu Padanya Untuk Beradaptasi Lagi Terkait Hal Hal Yang Membuat Dia Takut Tersebut Misalnya Jika Kucing Kalian Takut Pada Sapu 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 Karena Pernah Dipukul Dengan Sapu Maka Kalian Sebagai Pemilik Harus Menjauhkan Terlebih Dahulu Benda tersebut dari kucing Yang keempat kalian bisa beri Mainan yang mirip dengan Penyebab trauma tersebut Untuk menghilangkan rasa takut Secara bertahap Kalian bisa ajarkan kucing kalian Untuk menghilangkan rasa takutnya Dengan memberikan mainan Berupa benda tiruan Yang menyebabkan Si kucing tersebut trauma Memiliki ketakutan lebih lemah Misalnya nih guys Sapu buatan yang kecil Yang tidak berbahaya untuknya Kalian bisa dekatkan Agar kucing kalian dapat bermain dengan benda itu Nah pada umumnya ya guys Kucing akan merusak Dan mencakar benda tersebut Karena Merasa takut Atau karena merasa Kini ia sudah mampu mengalahkan benda tersebut Yang kelima kalian bisa ajak Kucing kalian keluar rumah loh guys Nah jangan kurung kucing terlalu lama ya guys Di dalam rumah Karena itu akan membuat Kucing kalian itu merasa trauma banget banget Di rumah ya guys Dan mungkin merasa bosan kali ya guys Berada di rumah Maka kalian Kucing kalian akan menjadi penyendiri Atau trauma yang dirasanya akan lebih lama banget hilangnya guys Nah ini guys Kalian harus ajak jalan-jalan Ke area rumah yang terdekat Untuk bersenang-senang Dan melupakan rasa trauma kucing tersebut Kalian juga bisa sertakan Bermain-main yang mirip dengan penyebab trauma tersebut Agar nih guys Secara perlahan-lahan Kucing kalian tidak takut lagi pada benda tersebut Yang keenam Kalian bisa latih rasa percaya diri kucing kalian ya guys Kalian bisa dekatkan terus menerus Dengan benda-benda tiruan Yang membuat Kucing kalian takut ya Nah jika kucing kalian mampu mengalahkannya Maka nih guys Kucing kalian akan kembali percaya diri Dan secara perlahan-lahan Kehilangan traumanya Kalian juga bisa berikan contoh Misalnya Dengan menyentuhnya Dan mendekatnya Kepadanya Serta Memberi bukti bahwa Benda itu biasa saja Dan sama sekali Tidak menyakiti kucing kalian Yang ketujuh Kalian bisa berikan Teman yang nyaman Untuk kucing kalian Nah memberikan Teman yang baik Yang sayang Dengan kucing kalian tersebut Yang seumuran Dan besar tubuhnya sama Maka kucing kalian Akan lebih Senang Atau lebih sering bermain Bersama Kucing tersebut Sehingga Kucing kalian lupa Akan trauma Dan lebih Bersemangat lagi Menjalani hari-harinya Yang tentunya Kucing kalian akan Selalu sibuk Dalam kesenangan Dan Tidak terus menerus Berada dalam Traumatik Atau ketakutan Yang luar biasa Yang membuat Si kucing kalian itu Selalu memikirkan Mengenai benda-benda Yang membuat Kucing kalian Merasa Takut Nah Yang ke delapan Kalian juga bisa Berikan Multivitamin Ya guys Multivitamin Baik banget Ya guys Baik banget Untuk kucing kalian Agar Tidak hanya Untuk fisik Kucing kalian Namun juga Untuk kesehatan Mentalnya Ya guys Misalnya Vitamin B Kompleks Yang terdapat Dalam Multivitamin Kucing Mampu Memberikan Rasa tenang Dan Meningkatkan Napsu makan Si kucing tersebut Ya guys Terutama Ya Untuk kesehatan Tubuh Dan juga Kesehatan Mata Dan juga Kesehatan Otak Si kucing Kalian Tersebut Ya guys Ini makanya Berikan Multivitamin Ya Yang kesembilan Kalian bisa Dekatkan Kucing kalian Dengan penyebab Trauma Yang secara Berkala Ya guys Nah Jika Kucing Kalian Sudah Tidak Takut Lagi Dengan Mainan Yang Mirip Dengan Rasa Trauma Tersebut Ya guys Ya Secara Perlahan-lahan Kalian Bisa Dekatkan Ya Kucing Kalian Dengan Benda Yang Membuatnya Trauma Dan Kalian Bisa Tunjukkan Bahwa Benda Tersebut Tidaklah Berbahaya Ya guys Tidaklah Berbahaya Untuk Kucing Kalian Tersebut Ya Dan Dan Kalian Bisa Memberikan Sentuhan Atau Menginjaknya Serta Meletakkan Tubuh Kucing Tersebut Di Atas Benda Tersebut Ya guys Yang Kesepuluh Kalian Bisa Ajak Kucing Kalian Bermain Nah Kalian Juga Bisa Ajak Kucing Kalian Bermain Dengan Benda Penyebab Trauma Tersebut Kucing Kalian Akan Menjadi Riang Dan Mulai Melupakan Bahwa Benda Itu Pernah Menyakitinya Jika Kucing Kalian Takut Dengan Sapu Maka Ajak Bermain Dengan Sapu Namun Jika Takut Pada Benda Hidup Misalkan Pada Ular Atau Hewan Lain Cukup Cukup Aja Kalian Ajak Bermain Dengan Benda Tiruan Yang Tidak Cukup Kebutuhan Nutrisinya Dengan Memberikan Makanan Bergizi Kondisi Trauma Dan Perlapar Atau Gizi Yang Kurang Bagus Bisa Memperparah Rasa Sakit Kucing Kalian Maka Kalian Bisa Berikan Makanan Yang Cukup Tinggi Protein Dan Memiliki Kandungan Vitamin Yang Lengkap Seperti Daging Ayam Dan Kalian Bisa Rebus Nah Mungkin Ini Sagi Yang Bisa Aku Sampaikan Terkait Cara Membuat Kucing Kalian Tidak Trauma Lagi Semoga Saja Bisa Bermanfaat Bagi Kalian Jangan Lupa Please Subscribe Comment Like And Share Terima Kasih Jangan Lupa Puasa Wassalamuala Walaikum 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 Bye